Terima kasih ada masih bersama kami, bersama saya Sofie Syarif, masih ada Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi dari UI dan juga Alimotar Ngabali, tenaga alih utama kantor staf residen. Pak Pandu, tadi pertanyaan yang sempat saya simpan sejak sebelum jeda begitu. Apa bahayanya di tengah pandemi ini kalau kemudian ada warga yang bisa pergi keluar kota dengan hanya surat keterangan sehat saja? Nah itu yang dulu kita sudah buat dari pemodelan prediksi bahwa bila arus mudik tidak dilarang, maka akan terjadi kenaikan kasus tempat-tempat tujuan mudik. Walaupun kita lihat ada larangan, tetapi kan larangan itu tidak efektif berjalan. Seandainya 50% saja efektif, itu tetap terjadi kenaikan kasus di tempat-tempat tujuan mudik. Jadi siapkan saja dari teman-teman dari Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempersiapkan layanan kesehatan supaya karena masalah ini tidak bisa berhasil ditegah di tingkat di hulunya, sehingga di hilir yang akan mendapat korban dari kenaikan kasus ini. Ini yang membuat kita jadi prihatin bahwa sebenarnya pembatasan sosial itu termasuk pembatasan gerak penduduk. Oke, begini, ada berbagai macam alasan yang kemudian disampaikan baik oleh warga yang perlu bepergian ataupun oleh pemerintah yang merasa ada beberapa kelompok warga yang memang harus bepergian. Fine, kita bisa memahami itu. Tapi bagaimana kemudian, apa yang akan terjadi apabila kita strik dengan menggunakan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas COVID-19 dengan dibandingkan hanya surat keterangan sehat saja? Ya, itu kan cuma perseratan administratif yang selama ini kita bisa gampang palsukan. Karena tidak mungkin petugas bandara akan mengecek apakah asli atau tidak. Ini yang membuat kita sebenarnya masyarakat, ah, cuma surat, gampang diperoleh dan pasti bisa tembus. Menurut Anda, apakah hasil lab, surat hasil lab itu juga gampang untuk dipalsukan? Ya, bisa saja kan surat itu. Karena kan tidak ada mekanisme untuk cek dan recek. Seandainya dari hasil lab itu dikirim hasilnya juga ke kantor, kantor kesehatan pelabuhan di mana pelabuhan itu akan berangkat, bisa di cek. Oh, ini betul suratnya. Memang keluar seperti ini. Tetapi kan tidak ada mekanisme seperti itu. Jadi mekanismenya hanya melihat kertas saja yang tertulis dan dianggap itu suratnya betul. Oke, lalu dengan banyaknya orang tanpa gejala, apakah ini juga berpengaruh terhadap derajat kedisiplinan, derajat ketatnya persyaratan yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, enggak. Karena kan sebagian orang yang berinfeksi itu tidak bergejala. Betul. Itu menyebabkan mudah orang kalau keterangan sehat gampang sekali. Karena tidak ada gejala, dia sehat, tetapi dia membawa virus. Kemudian dia berpergian, meneluarkan mungkin selama perjalanan, atau meneluarkan ke tempat tujuan. Nah, ke tempat tujuan kalau dia ketemu dengan anak-anak famili, dia akan meneluarkan kepada anak-anak familinya, yang tadinya tidak kena menjadi kena. Karena datang dari daerah-daerah yang memang masih epicenter pandemi ini. Karena kalau surat keterangan sehat saja, ini tidak kelihatan ya, bahwa dia sudah jadi carrier virus ya? Betul. Oke. Tidak mungkin kalau tanpa testing. Ya, betul. Saya beralih lagi ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, begini. Menteri Koordinator PMK baru saja tadi menyatakan bahwa akan ada kajian bahwa surat keterangan sehat harus setidaknya dikeluarkan oleh selevel kepala puskesmas. Berarti ini kan memang ada yang salah, atau ada aspek yang bermasalah dari surat edaran itu. Betul? Saya mau katakan begini, atas dasar satu kesadaran yang sama tentang larangan mudik karena adanya kekhawatiran yang sangat-sangat tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Makanya kenapa saya tadi mengawali dari satu latar belakang surat itu diterbitkan, tadi kan jelas, atas arahan Bapak Presiden, kemudian kepada gugus tugas, mengeluarkan surat edaran nomor empat tentang larangan mudik. Satu, kalau ini tidak menjadi perhatian, kemudian hanya pemerintah saja tidak mungkin. Pasti harus mendapat dukungan dari satu kesadaran bersama-sama dengan masyarakat. Bahwa mudik itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan karena itu dilarang oleh pemerintah. Yang kedua, karena poin ini menjadi poin yang sangat amat penting, maka kalau saja kita berspekulasi dengan dua narasi atau satu narasi yang terkait dengan surat edaran ini, maka Pak Menko PMK, tadi saya dengar juga sebelum kita masuk pada siaran ini ada persenanya, bisa saja ya, kalau itu menjadi bagian yang harus untuk memperjelas agar larangan mudik itu tidak bisa lagi ada satu berkening, maka saya kira surat edaran itu juga akan disampaikan oleh Ketua Guus Tugas. Lalu begini, tadi yang disampaikan oleh Pak Pandu bisa jadi pertimbangan juga, bahwa kalau surat keterangan, apapun itu bentuknya, surat keterangan sehat maupun keterangan bebas COVID-19, bisa dipalsukan, bagaimana pemerintah menjamin tidak akan kecolongan untuk hal ini? Pak Ngabalin. Ya, itu yang tadi saya bilang, kalau saja karena kepentingan orang harus mudik, kemudian mereka harus memalsukan, kemudian harus mereka membohongi dirinya sendiri, atau mereka melakukan spekulasi, bagaimana seberapa jauh sampai kapan kita harus sadar terhadap bahaya COVID-19 ini. Jadi, semua lembaga ini, semua pihak ini harus sadar, tapi pemerintah tidak akan mengubah apa yang ada di surat, apa yang jadi keputusannya? Saya kira ingin begini, ada satu tegus tanggung jawab kita bersama, antara pemerintah, kemudian media massa, para ahli, termasuk Pak Pandu, saya dan diskusi kita pada malam hari ini, salah satu yang menjadi penting itu adalah memberikan pencerahan agar masyarakat bisa sadar bahwa kenapa larangan mudik itu menjadi perhatian bagi pemerintah karena memutus pengebaran virus COVID-19. Bahwa nanti ada perubahan terkait dengan teks atau naskah ini yang terkait dengan tugas, di surat edaran yang disampaikan tugas, saya ingin katakan bahwa tentu ini koordinasi pada tingkat Menko, kemudian Menteri Perhubungan, dan Ketua Gugus Tugas. Pak Pandu, singkat saja, apakah kemudian kesadaran masyarakat ini bisa diharapkan soal pepergian keluar kota atau menurut Anda pemerintah harus ada aturan yang diubah oleh pemerintah? Ya, kalau memang menjadi persyaratan bebas COVID-19, maka pemerintah harusnya menyediakan layanan bebas COVID-19 itu di kantor, di bandara atau di mana. Jadi memang resmi, itu kita bisa pastikan. Bukan hanya surat, itu yang menurut saya di luar negeri juga demikian. Jadi tidak akan mungkin keluar dari airport tanpa kalau tidak di-test hasilnya negatif. Kalau negatif akan dikarantina. Kalau positif akan dikarantina. Baik, ini jadi masukan untuk pemerintah. Terima kasih, Pak Alim Mutar Ngabalin sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Pandu, jangan kemana-mana, nanti saya akan berbincang lagi dengan Anda untuk topik yang sedikit berbeda, Saudara. Sesaat lagi kami akan bahas soal organisasi kesehatan dunia atau WHO memperingatkan virus corona mungkin saja tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Sejauh mana kebenaran dari prediksi ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.